Intro Ferdin Sambo dan Putri Candrawati dicurigai melakukan pencucian uang. Dugaan itu muncul setelah Putri terbukti memakai nama dua ajudannya yaitu Bribka RR dan Brigadir J untuk membuka rekening bank. Kuasa hukum Brigadir J, Martin Lukas pun mempertanyakan mengapa Sambo dan Putri tak menggunakan nama pribadi mereka. Martin menyebut perbuatan Putri Candrawati tersebut ada indikasi pencucian uang. Oleh karena itu, ia meminta kepolisian untuk menelusurinya. Martin mengatakan hingga kini setidaknya sudah ada keterangan dari dua orang saksi yang memperkuat soal rekening Brigadir J dikuasai Ferdin Sambo dan istrinya. Saksi pertama ialah kuasa hukum Bribka RR, Irman Umar. Irman menyebut kelainya dibuatkan rekening lalu rekeningnya dikuasai. Hal itu juga turut dibenarkan oleh kuasa hukum Putri Arman Handis. Lebih lanjut, Martin pun mempertanyakan berapa sesungguhnya penghasilan Ferdin Sambo sebagai polisi perbulan dan juga istrinya Putri Candrawati. Pasalnya, mereka bisa mentransfer uang dalam jumlah ratusan juta rupiah ke rekening ajudan setiap bulannya. Padahal Martin menyebut gaji seorang Irjen Pol berkisar antara 30 jutaan. Namun, biaya hidup mereka besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!